Hai ah tes 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel modul gimang enam 969 nyepi eh oke kali ini kita spesial banget di tanggal 27 September 2024 dan jadi disini kita pengen lanjutin untuk modul dex2owat dan dexopt dan disini kita lebih ke just on time just in time lebih tepatnya jadi sini kita comboin dengan tweak JIT kembali banyak dan disini untuk part terakhir dari tweak JIT dex2owat dan dexopt apa sih bang itu dex dexopt lagi JIT just in time Oke jadi langsung saja kita coba perjelas banyak selebihnya buat gameplaynya nanti aja banyak mungkin kita live aja nanti untuk lihatin poolnya ada pun itu sedikit aja ya buat kalian yang bilang gimmick terserah banyak yang penting kalian cobain dulu baru bilang berkomentar enak atau enggaknya terserah kalau enak dipakai kalau enggak enak anistal aja guys Oke jadi langsung saja disini kita tanya dulu ke chat GPT banyak sebentar bang kita coba tanya dulu apa sih apa yang dimaksud Hai dengan JIT Oke nanti dia akan muncul banyak Nah jadi disini Abang sudah bisa baca JIT atau just in time compilation Nadia disini fungsinya eh mengkompilasi banyak adalah teknik dalam programan di mana kode sumber diterjemahkan menjadi kode mesin pada saat rantai bukan sebelumnya ini digunakan dalam beberapa bahasa pemrograman seperti japa dan C hashtag koma komanya disebut untuk mengikirkan performans aplikasi Oke sampai dengan kebawah Abang bisa tanya aja sendiri banyak yang terpenting disini gua sudah nanyanya ke japa jet-jet GPT nah ada penutup tweak di dalamnya kita spoiler dulu untuk selebihnya kalian tinggal tanya aja ke chat GPT banyak dari sini kita sebelumnya sudah jalanin juga sih Oke untuk spoiler tweaknya kita coba lihatin untuk modul JIT kali ini ada pun disini kita udah enggak pakai sistem bin.es abangnya jadi kita kembalikan ke tweak sitak yang lebih awal banyak yang pertama Oke seperti biasa ini untuk tweak eho logo doang artpun ini untuk tweak seperti biasa nah yang paling penting disini JIT nya udah ada banyak setting put global JIT kalau ini yang kemarin terus ini buat hyper trading dan multitrade terutama PT memori manajemen CPU setting terus apalagi netrock optimation terutama spstream nah dan yang paling spesial disini sesuai dengan pengertian dari JIT nya tersendiri disini kalian sudah bisa baca banyak yang dimaksud dengan compilation nya disini kita sudah masukin dan otomatis akan mendeteksi di game yang kalian install aja jadi dia prosesnya enggak lama seperti di channel-channel sebolah banyak dia disini melewati game atau game yang tidak terinstall di aplikasi di HP kalian maksudnya gitu banyak dan sini dia otomatis akan menghidupkan speed profile Oke ada pun tweak JIT nya untuk kompilnya disini CMD PKG kompil strip adapun dexopt ini hampir sama dengan video sebelumnya di dex2owat dan dexopt pokoknya ini lebih menstabilkan dari dex2owat kemarin banyak karena disini kita tambahin just in time just in time JIT buat mengkompilasi untuk kinerja yang lebih tinggi banyak seperti di speed profile ini oke seperti itu ada pun tweak kebawah disini ada perubahan sedikit ada pun ini hampir sama aja nah dan disini kita aturnya downscale factor nya di 0.3 bangnya untuk mode baterai sebentar kita cek dulu sebelum kita publish ya oke untuk dexconfig nya disini kita atur di 0,5 aja ya ya jangan terlalu buruk juga lah untuk just in time ya 0,5 aja guys ya ada pun mode baterainya 0,3 0.3 mode performance yang di 0.5 oke nanya play spesial disini gua tanyanya ke cat GPT Bang ya untuk fungsi mengatur pengaturan daya set power setting jadi disini sebelumnya tuh untuk CMD power set modenya itu gua aturnya di 0 Bang ya pas gua tanyanya di cat GPT dia 0 nya tiga untuk mode kinerja ada pun dua itu untuk mode baterai ada pun mode satu itu buat mode ini Bang ya mode balance atau mode default nah ada pun untuk tweak tweak set prop dibawahnya disini yang terpenting ini sudah ada di video sebelumnya nah ini Bang ya untuk tweak terbarukan di tanggal 27 September 2024 ini untuk just in time lengkap banget Bang ya untuk set prop dibuk dalpik PM nya anjas babar tuh kalian bisa baca aja Bang ya untuk fungsi fungsinya nanti kalian tinggal terjemahkan aja apa sih fungsi ini fungsi ini nah seperti itu Bang ya nah ada pun ini tweak tweak nya untuk memasukkan tweak yang diatas nah ada pun disini play spesialnya buat teman-teman yang mungkin beberapa yang mungkin sok pro banget dia meremehin CMD the best config put kita guys karena disini untuk CMD the best config put sangat berpengaruh sekali buat teman-teman yang non-root yang menjalankan aplikasi adb sale punya dan sini nggak harus pakai breakband kalian tinggal copy pastikan aja ke adb sale kalian yang kalian pakai semisal di LADB bookgeager entah apa itu terus ikuti dan lain-lainnya kalian tinggal copy pastikan aja untuk tweak CMD the best config nya tersendiri disini dia akan mendeteksi otomatis aplikasi yang kalian install aja juga banyak untuk gamenya tersendiri jadi buat kalian yang aplikasinya kagak terinstall dia nggak mendeteksi oke seperti itu bangnya ada pun ini untuk tweak dari atas sampai bawah itu gua double in guys nggak apa-apa ya oke seperti itu kita langsung coba cus aja jadi buat teman-teman gini ya gua gua jelasin sedikit jadi buat teman-teman yang pengen uninstall kalian tinggal jalanin stop.esa kalau pengen jalanin kalian tinggal jalanin run.esa kalian tinggal buka aja komennya seperti ini nah kalaupun pengen jalanin klik yang ini banyak copy kan yang ini baru pastikan nanti ke breakband oke kalaupun mau uninstall yang ini oke langsung saja kita tutorialin pakai MT Manager jadi disini gua lebih enak lebih nyaman pakai MT Manager terserah mau pakai jet archipar MT Manager ataupun PLN Manager lainnya terserah sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhannya masing-masing oke langsung saja JT nya kita copy kan ke storage ini kita standby kan aja ke storage salinan dan dia akan menyalin ke storage oke dan kita copy kan tadi oke kita ulangin lagi padahal udah oke dan kalian langsung buka aplikasi bri-pen jadi buat kalian yang nggak pakai bri-pen kalian tinggal copy kan aja ke ini ya aplikasi adb-cell kalian yang lain yang support di HP kalian dan langsung saja kita coba jalanin dan ya disini sudah muncul baga untuk model majest paket tidak terinstall disini maksudnya paket tidak terinstall memang aplikasi kalian tidak ada bang ya kalau pun ada semisal di gua com.mihoyo jensin impact dia langsung ada muncul notifikasinya dan disini ada notifikasi timus specific specific exactly on of compilation filter nah seperti itu bang ya aduh kita selesaiin dulu nanti kita baru bacain bang ya untuk notifikasi berhasil atau enggak oke langsung otomatis masuk ke youtube jadi buat kalian terserah mau berlangganan atau enggak oke dari sini kita baca dari atas nah disini untuk game gua ada empat bangnya gensin impact, car astrid, honor of king, dan mobile legend nah jadi disini nah kita lihatin dulu ya untuk game-game kita nah ini gensin impact, honor of king, mobile legend, dan car astrid nah dia akan mendeteksi otomatis aplikasi kalian yang kalian install aja nah katanya disini mengoptimalkan oke dari atas ya mengoptimalkan com.mihoyo gensin impact oke dan disini keterangan sukses yang sudah kita baca tadi mode speed profile diaktifkan anjas diaktifkan untuk gensin impact co optimasi sukses untuk com.mihoyo gensin impact nah ada pun untuk com.mihoyo yang ini buat honkai sterile dia memang kagak ada ke install namanya di aplikasi gua nah ada pun disini untuk mengoptimalkan mobile legend dan keterangannya hampir sama seperti gensin impact dan dia sudah diatur ke mode speed profile ada pun pubg juga dan disini sukses tensed.ig oke keterangannya banyak banget sampai dengan kesamping kalau sudah ada notifikasi sukses berarti berhasil bang ya kalau pun gagal dia akan ada notifikasi pilot oke di bawah car street dia deteksi nah disini berhasil juga car street terus honor of king berhasil juga nah ada pun untuk tweak di bawahnya ini untuk tweak konfigurasi kalau nggak salah ya oh ini buat ini buat cmd powerset pengenya nah ini untuk cmd powerset dia diatur downscalenya nah ada pun ini untuk mengatur konfigurasi just on time eh just on time just on time mulu gua guys just in time ya just in time just in time nah gitu lah nah dia akan melewati aplikasi yang kagak ke install di aplikasi ya aplikasi kalian dia akan mengkonfigurasi aplikasi yang ada aja semisal Genshin Impact, Mobile Legends, Tenshin IG nih oke ini juga ke rest rate terus ini apalagi namanya lupa gua honor of king ya segitu dulu untuk tutorial kali ini jadi semoga bermanfaat kalian tinggal tes aja buat kalian cari aja passwordnya di pojok kan atas dan linknya di deskripsi ini jadi buat kalian yang nggak mau pakai password dan nggak mau pakai short link 10 kali skip kalian tinggal berlangganan di channel ini tinggal klik tombol join atau gabung di samping subscribe kalian akan mendapatkan linknya di tab langganan tanpa password dan tanpa short link 10 kali skip oke jadi semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya Assalamualaikum Wr Wb sampai jumpa di video sampai jumpa di video